Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, bidang penerangan hukum kejahasan tinggi Bengkulu gencar melakukan penyeluhan hukum terhadap para pelajar. Sehingga diharapkan mereka nantinya bisa kenali hukum dan menjauhi hukuman. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua pentuk integrasi. Pertama terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan kedua tercapainya identitas peran. Sementara kenakalan remaja terjadi karena umumnya para remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah dan kurangnya pengetahuan tentang hukum membuat para remaja terseret perilaku nakal yang berujung pada persoalan pidana hukum. Selain itu kenakalan remaja juga dipicu dari sisi negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga karena adanya persoalan keluarga seperti perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga. Hal lainnya yang bisa menjadi pemicu remaja berperilaku negatif, yakni komunitas lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Untuk mengantisipasi dan mencegah para remaja di Bengkulu agar tidak terjerumus kebidana hukum, bidang PENKUM Kejati Bengkulu melakukan penyuluhan hukum ke sejumlah sekolah menengah atas atau SMA. Seperti di SMA Negeri Lima Kota Bengkulu, Kasih PENKUM Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, didampingi Yuli Herawati, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejati, memberikan penyuluhan hukum pada siswa dengan topik seputar permasalahan hukum yang kerap terjadi pada remaja antara lain penyalahgunaan narkoba, judi online, dan kekerasan seksual. Kasih PENKUM Kejati Bengkulu berharap apa yang mereka sampaikan bisa membuat para siswa SMA Negeri Lima Kota Bengkulu dapat lebih mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Kami mendapatkan kesempatan di SMA Lima Kota Bengkulu dengan topik pemegasan, kekerasan, dan penglindungan anak, narkotik, judi online. Kita kasih secara umum atau memang menjadi kasih dengan anak-anak supaya mengerti bahwa arti pentingnya kalau mengetahui dasar-dasar hukum, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang berbau negatif. Sementara berbagai penyuluhan hukum yang disampaikan, kedua narasumber dari PENKUM Kejati Bengkulu mendapat respon positif dari para siswa. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para siswa ketika diskusi. Kemen Kejati, kami menjadi paham mengenai terhadap hukum. Terus juga kita menjadi paham bahwa Indonesia itu sudah diperlakukan hukum-hukum untuk menanggulangi permasalahan seks bebas, narkoba, dan mungkin kekerasan-kerasan terutama terhadap anak nih karena kita ada di sekolah. Kita itu sebagai remaja itu sangat esensial untuk ditanamkan bagaimana pentingnya taat terhadap hukum. Apalagi kita sebagai remaja itu sangat rentan sekali terhadap perubahan-perubahan. Kasih PENKUM Kejati Bengkulu menambahkan penyuluhan hukum bagi para remaja di Bengkulu. Tidak hanya terfokus pada program jaksa masuk sekolah saja. Melainkan juga ada program lainnya seperti program jaksa masuk pesantren dan jaksa masuk kampus. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.